Momen Hood PGRI atau yang lebih dikenal sebagai Hari Guru Nasional ke-73 rupanya menarik siswa-siswi SMP Negeri 1 Kudus untuk memberikan kado terbaiknya berupa karya lukis Dudel. Perwakilan kelas beradu kebolehan untuk menyampaikan gambaran tentang guru tercintanya melalui lukisan tersebut. Seni Dudel merupakan gambar sederhana yang membuat makna repretasi konret atau hanya terdiri dari garis acak dan abstrak. Umumnya juga berisi sejumlah karakter lucu, hal ini sesuai karakteristik umur siswa. Di SMP Negeri 1 Kudus, sebanyak 24 siswa secara tekun menggoreskan gambar terbaiknya pada kertas masing-masing saat digelarnya lomba di ruang aula sekolah setempat. Iva Setia Yasmin, salah satu siswa, mengatakan gambar Dudel yang dibuatnya menyiratkan makna tentang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nantinya hasil karya yang dipamerkan dengan karya peserta lain serta diberikan kepada guru di sekolah tersebut. Ini tentang temanya hari guru, hari guru terus saya itu gambar yang ditulisannya My Teacher, My Hero itu maksudnya itu kan guru kan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Terus makanya saya itu gambar dengan uang itu font khasnya gitu, kan kayak besar-besar gitu. Di sini itu maksudnya itu dikasihkan di seluruh guru di SMP Negeri 1 Kudus, terutama wali kelas. Hesan, supaya guru lebih bangga, lebih bangga terhadap siswa kita. Hesan Sunarto selaku guru seni rupa di SMP 1 Kudus menyampaikan dipilihnya lomba gambar Dudel dalam peringatan hari guru tahun ini karena seni gambar jenre tersebut telah cukup populer di kalangan remaja. Selain itu, menurutnya belum ada sekolah di Kudus yang menghilat lomba gambar Dudel. Lomba menggambar Dudel atau Duduat. Duduat ini populer di kalangan remaja. Selama ini belum pernah ada yang melombakan untuk sekolah-kolah. Kami usahakan tiap tahun lomba yang kami adakan dalam rangka hari ulang tahun guru ini berbeda-beda. Pernah lomba karikatur, pernah lomba menggambar potret wajah wali kelas. Kemudian pernah menggambar poster tahun ini kita beda, yaitu menggambar Dudel. Karena Dudel itu sangat disenangi oleh anak-anak usia SMP. Meski kadu tersebut tergolong sederhana, namun dibuat dengan penuh antusias serta keikhlasan siswa. Diharapkan dengan adanya lomba lukis Dudel ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa nantinya dikala masuk usia dewasa dan dapat dijadikan sebagai profesi. Mas Rukin, Simpang Nunga TV, melaporkan.